Eternal Secret King Season 178 Bab 1771, Akhir Meskipun asal mula Bloodface mas tidak diketahui, ada kemungkinan besar itu berasal dari dunia atas. Bahkan serangan bertenaga penuh dari tubuh utama Marsial Dao tidak bisa menekannya. Bahkan jika Suzimo memanggil harta Dharma lainnya, itu tidak akan berguna. Meskipun tripod perunggu persegi dipenuhi dengan retakan dan tampak benar-benar lumpuh, itu tidak bisa dihancurkan sejak Suzimo mendapatkannya. Bahkan melawan semua harta Dharma tertinggi dari darat Antian Huang, tripod persegi perunggu tidak rusak. Suzimo tidak terlalu memikirkannya ketika dia memanggil tripod kotak perunggu. Dia hanya berpikir bahwa dia mungkin bisa menggunakan tripod kotak perunggu untuk menahan masker wajah darah dan membiarkan tubuh utama Marsial Dao memikirkan cara untuk menekannya. Untuk berpikir bahwa akan ada makhluk hidup yang tersembunyi di masker wajah darah. Reaksinya sangat intens, seolah-olah dia tahu tripod kotak perunggu. Jika masker wajah darah berasal dari dunia atas, tripod kotak perunggu pasti berasal dari dunia atas juga. Lebih jauh lagi, Blutfestmas tampaknya sangat takut pada tripod kotak perunggu. Ledakan. Tripod kotak perunggu turun dan menabrak topeng wajah darah. Ah! Tangisan tragis terdengar dari Blutfestmas. Ki iblis yang bergemuruh di sekitar topeng wajah darah dihancurkan oleh serangan itu dan darah di topeng itu berceceran di mana-mana. Air darah dengan cepat membentuk setetes darah di udara yang memancarkan aura jahat, ingin menempelkan dirinya pada topeng sekali lagi. Pada saat itu, tubuh utama Marsial Dao dengan tegas meninggalkan kaisar iblis penyempurnaan darah dan turun. Dia mengangkat tripod kotak perunggu dan menekan sekali lagi. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Setetes darah dihancurkan oleh tripod kotak perunggu sekali lagi. Bahkan jika setetes darah mengembun sekali lagi, cahaya darah akan mereduk secara signifikan. Tubuh utama Marsial Dao mengulurkan tangan dan menahan setetes darah yang tersisa di telapak tangannya. Dengan satu pemikiran, tubuh utama Marsial Dao mengumpulkan jari-jarinya dan sebuah penjara tak tertembus terbentuk di telapak tangannya. Meskipun setetes darah redup, itu masih sangat kejam dan diselimuti oleh ki iblis. Dari waktu ke waktu, setetes darah akan berubah menjadi wajah darah yang aneh dan mengancam. Di lain waktu, itu akan mengembun menjadi batu nisan tak bernyawa yang mengamuk di telapak tubuh utama Marsial Dao, ingin membebaskan diri. Tubuh utama Marsial Dao mencibir dan menyulap api roh bela diri dan api karma teratai merah di telapak tangannya. Kedua api itu terbakar pada saat bersamaan. Ah, ah, ah. Setetes darah mengeluarkan tangisan tragis dalam rasa sakit yang luar biasa. Meski begitu, kedua api itu tidak bisa memurnikannya sepenuhnya. Dia tidak tahu asal mula setetes darah itu, apalagi darah siapa itu. Meskipun hanya setetes dan bahkan jatuh ke dunia bawah, itu masih bisa bertahan melawan kekuatan api roh bela diri dan api karma teratai merah. Pertempuran belum berakhir. Tubuh utama Marsial Dao menyingkirkan penjara dan membiarkan api roh bela diri dan api karma teratai merah membakar dan memurnikan setetes darah itu terus-menerus. Kedua bola api tidak bisa memperbaikinya. Namun, juga sangat sulit bagi setetes darah itu untuk membebaskan diri dari penjara yang disulap oleh tubuh utama Marsial Dao. Tubuh utama Marsial Dao mengambil topeng yang melayang di udara. Tanpa noda cahaya darah, topeng itu kembali ke penampilan aslinya. Itu berwarna perak putih dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang sedikit dingin saat disentuh. Tubuh utama Marsial Dao meremas dengan telapak tangannya, ingin menghancurkannya dan membuangnya. Namun, topeng perak itu masih utuh. Serangan dari tubuh utama Marsial Dao itu bahkan bisa menghancurkan harta Dharma menjadi besi tua. Untuk berpikir bahwa dia tidak bisa menghancurkan topeng yang setipis sayap jangkrik. Topeng perak itu jelas luar biasa. Tubuh utama Marsial Dao menyingkirkan topeng perak juga dan melemparkan tripot persegi perunggu kembali ke tubuh sejati terate hijau. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan kaisar iblis penyempurnaan darah. Tanpa blood face mask, aura dan kekuatan blood revinemen Vian Emperor menurun secara signifikan. Cedera yang dia kumpulkan dalam pertempuran melawan tubuh utama Marsial Dao benar-benar dilepaskan dalam waktu singkat dan dia menua secara signifikan. Di medan perang lain, melawan pengepungan dua tubuh sejati, kaisar iblis Tauhu sudah berada di ujung jalan. Tubuh sejati naga Phoenix mengulurkan cakar tajamnya yang mengancam dan menerjang ke depan untuk melawan kaisar iblis Tauhu dalam pertempuran jarak dekat. Dia menggigit dengan liar dan melepaskan kekuatan surgawi bawaannya berulang kali. Dunia bergetar dan kekosongan di medan perang dipenuhi dengan retakan. Tubuh sejati naga Phoenix menahan kaisar iblis Tauhu dengan erat. Suzimo menerima tripot kotak perunggu yang dilemparkan kembali oleh badan utama Marsial Dao dan mengangkatnya. Melompat, dia menghancurkannya ke arah kepala kaisar iblis Tauhu. Bang! Kaisar iblis Tauhu tidak bisa mengelak berkat belitan tubuh sejati naga Phoenix. Dia hanya bisa memutar kepalanya sedikit dan menghindari kerusakan fatal. Tripot kotak perunggu menghantam bahunya dengan keras. Ditemani oleh suara tulang yang retak, bahu kaisar iblis Tauhu hancur berkeping-keping oleh tripot kotak perunggu. Mengaung! Dia mengeluarkan raungan kesakitan. Setengah dari tubuhnya hampir hancur oleh tripot kotak perunggu. Of! Tubuh sejati naga Phoenix mengambil keuntungan dari situasi ini dan mematahkan kepala kaisar iblis Tauhu dengan satu gigitan. Darah segar berceceran di mana-mana. Saat roh esensi kaisar iblis Tauhu melarikan diri, sebuah bayangan menyelimutinya. Tripot kotak perunggu turun sekali lagi. Bang! Roh esensi kaisar iblis Tauhu dihancurkan di tempat oleh tripot kotak perunggu. Klon kedua dari Blut Revinemen Vien Emperor juga mati. Setelah kematian dua klon serta hilangnya Blut Vesmas, kekuatan tempur Blut Revinemen Vien Emperor sangat berkurang. Blut Vien, besiaplah untuk mati. Tatapan tubuh utama Marsial Tauh meningkat dan serangannya menjadi semakin ganas. Dia melemparkan pukulan demi pukulan tanpa memberi kesempatan pada kaisar iblis penyempurnaan darah untuk menarik napas. Bang! Akhirnya. Kaisar iblis penyempurnaan darah tidak dapat menahannya dan pertahanannya dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Tauh, menghantam dadanya dengan keras. Pukulan itu hampir memutuskan kekuatan hidup di tubuh kaisar iblis penyempurnaan darah. Kidarah kaisar Vien penyempurnaan darah mulai memburuk dengan cepat dan kekuatan hidupnya terkuras. Kaisar iblis penyempurnaan darah saat ini tidak lagi memiliki kejayaan awalnya. Tubuhnya bobrok dan rambutnya acak-acakan. Dia penuh luka dan berada di ujung jalan. Fu-fu-fu-fu-fu. Tiba-tiba, Blut Revinemen Vien Emperor tertawa dan bergumam, untuk berpikir bahwa pada akhirnya aku masih akan kalah darimu. Hahaha. Jelas bahwa kaisar Vien penyempurnaan darah tidak mengacu pada Susimo. Tawa itu berangsur-angsur berhenti dan kaisar iblis penyempurnaan darah tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memelototi tubuh utama Marsial Tauh dengan keras dan menggertakkan giginya. Desolate Marsial, jika bukan karena mong daming, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Tubuh utama Marsial Tauh terdiam. Jika mong daming tidak memorbankan dirinya dan menghancurkan salah satu klon Blut Revinemen Vien Emperor, hasil dari pertempuran ini memang tidak dapat diprediksi. Itu bagus juga. Tiba-tiba, kaisar iblis penyempurnaan darah tersenyum. Karena kamu bergerak lebih dulu untuk mati sebelum aku, aku akan mengikutimu ke dunia bawah untuk melihatnya juga. Kita akan bertarung lagi di neraka. Ketika dia menyadari bahwa kaisar Vien Pemurnian Darah akan bunuh diri, tubuh utama Marsial Tauh tiba dihadapan kaisar Vien Pemurnian Darah dalam sekejap dan menangkap roh esensinya. Kaisar iblis penyempurnaan darah masih memiliki banyak rahasia. Siapa yang menciptakan sutra Vien Pemurnian Darah? Apa teknik cloning yang dikembangkan oleh kaisar Vien Penyempurnaan Darah? Apa asal mula masker wajah darah itu? Tubuh utama Marsial Tauh menginginkan jawaban atas rahasia itu. Bab 1772, Teknik Tiga Mayat Kesadaran roh yang luas dari tubuh utama Marsial Tauh turun dan menyegel ruang di sekitar kaisar Vien Penyempurnaan Darah. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan yang terakhir di kepala. Roh esensi berwarna darah ditangkap oleh tubuh utama Marsial Tauh dari kepala kaisar Vien Penyempurnaan Darah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar iblis penyempurnaan darah mengeram. Sebenarnya, dia sudah merasakan apa yang akan terjadi. Tanpa ragu-ragu, bola cahaya muncul di telapak tubuh utama Marsial Tauh. Rantai hitam muncul di bola cahaya dan melingkari roh esensi dari kaisar Vien Penyempurnaan Darah. Sampai titik pertempuran ini, roh esensi kaisar iblis penyempurnaan darah lemah dan dia kehilangan dua klon berturut-turut. Kematian Biksu Daming bahkan mempengaruhi hati daunnya. Ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan seni pencarian jiwa pada kaisar iblis penyempurnaan darah. Segala macam ingatan melonjak ke dalam pikiran tubuh utama Marsial Tauh secara instan dan melintas di depan matanya seperti lukisan. Yang aneh adalah bahwa ingatan kaisar Vien Penyempurnaan Darah ketika dia masih muda agak kabur dan tersembunyi di kedalaman, seolah-olah itu adalah bagian yang paling tidak ingin disentuh oleh yang terakhir dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Tubuh utama Marsial Tauh tidak membuang waktu untuk ini dan melihat lebih jauh. Pada saat semuanya menjadi jelas, kaisar Vien Penyempurnaan Darah sudah remaja. Namun, kultivasinya sudah berada di ranah Void Reversion, jelas betapa mengerikan bakatnya. Hal pertama yang dilihat tubuh utama Marsial Tauh adalah kaisar Vien pemurnian darah yang melawan Dewa Tauh karakteristik Dharma. Karakteristik Dharma Tauh Lord adalah seorang pria parubaya dengan rambut merah gelap yang jatuh begitu saja. Dia memiliki fitur tampan dan mata ungu yang sepertinya memancarkan aura iblis. Namun, tidak peduli seberapa tampannya dia, dia tampak mengancam saat dia memelototi kaisar Vien penyempurnaan darah tidak jauh dengan ekspresi marah. Tubuh utama Marsial Tauh dapat dengan jelas melihat bahwa pedang di tangan Dewa Tauh karakteristik Dharma adalah pedang Asura. Ini adalah murid tituler sekte Asura pada waktu itu. Meskipun Blut Revinemen Vien Emperor adalah sisa dari ras Blutfin, ada perbedaan besar di ranah kultivasi di antara mereka. Selanjutnya, dia menghadapi murid tituler sekte Asura dan terluka parah, kehilangan kekuatan tempurnya dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, kaisar iblis penyempurnaan darah tidak terlihat menakutkan seperti yang dia lakukan di masa depan. Wajahnya sedikit tidak berpengalaman saat dia menggigit bibirnya dan menatap Daul Lord of Asura sek dalam diam. Binatang kecil, beraninya kamu menyerangku. Tuan Daul dari sekte Asura berteriak. Kamu pantas mati. Kaisar iblis penyempurnaan darah berteriak. Tuan Daul dari sekte Asura tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap kaisar iblis penyempurnaan darah dengan dingin dengan ekspresi gelap. Sesaat kemudian, Daul Lord of Asura Sek memegang Asura Sabre dan berjalan menuju Blut Refinement Fian Emperor dengan tatapan gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka yang bukan dari ras kita pasti akan menyimpan niat jahat. Memang, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Saat dia mengatakan itu, Tuan Daul dari sekte Asura telah tiba di hadapan kaisar iblis penyempurnaan darah. Dia mengangkat Asura sabarnya dan hendak menebas. Saat itu, dunia bergetar. Tubuh utama Marsial Daul memfokuskan pandangannya. Dua benda jatuh dari cakrawala. Salah satunya adalah tripod kotak perunggu. Yang lainnya adalah masker wajah darah. Tripod lapangan perunggu jatuh menuju wilayah utara darat Antian Huang. Seolah merasakan sesuatu, Blut Fes masterbang menuju Blut Refinement Fian Emperor dan tiba seketika. DENTANG Pedang Daul Lord of Asura Sekte tidak berhasil mengiris kepala Blut Refinement Fian Emperor menjadi dua. Sebaliknya, itu memantul dari masker wajah darah. Orang itu bergidik dan kaisar iblis penyempurnaan darah tiba-tiba bangkit dari tanah dengan masker wajah darahnya. Kaisar Fian penyempurnaan darah melepaskan kekuatan yang menakutkan dan mengangkat pedang patah di tangannya, menusuknya ke glabela dari Daul Lord of Asura Sekte. Itu adalah tebasan fatal yang langsung membunuh murid tituler Sekte Asura. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Bahkan ketika murid tituler itu meninggal, dia tidak bisa mengerti bagaimana kaisar iblis penyempurnaan darah yang telah kehilangan kekuatan tempurnya bisa tiba-tiba membunuhnya. Ketika tubuh utama Marsial Daul melihat itu, dia akhirnya yakin akan sesuatu. Tripot kotak perunggu dan masker wajah darah berasal dari dunia atas dan turun pada saat yang sama 40 ribu tahun yang lalu. Kaisar iblis penyempurnaan darah melihat mayat murid tituler Sekte Asura dengan ekspresi yang bertentangan. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum mengambil nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Tubuh utama Marsial Daul terus menelusuri ingatan kaisar Vien penyempurnaan darah. Melalui ingatan itu, tubuh utama Marsial Daul menyelesaikan banyak keraguannya. Sutra iblis penyempurnaan darah memang diciptakan oleh kaisar iblis penyempurnaan darah dengan keterampilan rahasia ras anggur darah sebagai fondasinya. Namun, itu dengan bantuan makhluk hidup di masker wajah darah. Makhluk hidup di masker wajah darah telah memberikan banyak bantuan kepada kaisar iblis penyempurnaan darah dalam kultifasinya. Kemudian, kaisar iblis penyempurnaan darah diburu oleh Tao yang abadi, Budis, dan iblis dan tidak ada yang membantunya. Jika bukan karena masker wajah darah, dia pasti sudah mati sejak lama. Melalui ingatan kaisar Vien penyempurnaan darah, tubuh utama Marsial Daul juga melihat Biksu Daming di masa lalu. Mereka berdua adalah musuh Bebu Yutan. Namun, dalam hati kaisar iblis penyempurnaan darah, Biksu Daming adalah satu-satunya orang kepercayaannya. Itu karena di antara semua pembudidaya, Biksu Daming adalah satu-satunya yang bersedia memberinya kesempatan. Dalam pertempuran terakhir, Blood Refinement Vien Emperor mengambil kesempatan untuk memalsukan kematiannya dan melarikan diri di bawah saran Blood Vesmas untuk mengembangkan teknik iblis lainnya. Ini adalah teknik cloning yang diberikan kepada kaisar iblis penyempurnaan darah oleh topeng wajah darah, teknik tiga mayat. Su Zimo juga pernah mendengar Night Spirit menyebutkan teknik cloning ini sebelumnya. Dikatakan bahwa itu peringkat di samping tiga murni dari sekte abadi dan tiga tubuh dari biara-biara budis. Namun, tubuh utama Marsial Daul tidak dapat menemukan latar belakang topeng wajah darah bahkan setelah membaca ingatan kaisar Vien penyempurnaan darah. Makhluk hidup di Blood Vesmas juga tidak pernah menyebutkannya. Awalnya, tubuh utama Marsial Daul ingin membunuh roh esensi kaisar iblis penyempurnaan darah secara langsung. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba menjadi penasaran dengan ingatan kabur dari kaisar iblis penyempurnaan darah ketika dia masih muda. Tubuh utama Marsial Daul kembali sekali lagi dan mengupas benangnya. Kenangan itu terungkap sedikit demi sedikit. Setelah adegan melintas di depan matanya, ekspresi tubuh utama Marsial Daul berangsur-angsur berubah menjadi rumit. Petik dua tanda seru. Beraninya kau tidak mematuhi perintahku. Wajah yang lembut diinjak-injak dengan kejam oleh seorang anggota Blood Vesmas ke dalam lumpur dan dihancurkan terus-menerus. Klan Blood Vesmas melihat ke bawah dan menginjak pipi pemuda itu, berkata dengan dingin, kamu B-start dan ibumu B-asteris T. Jangan memarahi ibuku. Meskipun pemuda itu diinjak-injak di bawah dan wajahnya terkubur di tanah dengan mulutnya dipenuhi lumpur, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi marah. Fufu. Klan Blood Vesmas mencibir, ibumu merayu pria acak di luar dan melahirkanmu. Kalian memalukan Ras Blood Vesmas. Saat dia mengutuk, klan Blood Vesmas mendorong wajah pemuda itu ke dalam lumpur. Sekelompok klan Blood Vesmas berdiri di sekitar dan mengejek dengan berani saat mereka menonton pertunjukan. Tubuh utama Marsial Dao tiba-tiba mengerti mengapa Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah membunuh seluruh ras anggur darah tanpa kecuali. Ketika tubuh utama Marsial Dao melihat kenangan itu, roh esensi dari Kaisar Vian Pemurnian Darah tiba-tiba menjadi gelisah dan ingin melepaskan diri dari pengekangan tubuh utama Marsial Dao. Itu adalah rahasia di lubuk hati Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Mengingat kebanggaan Kaisar Vian Penyempurnaan Darah, dia pasti tidak akan menyebutkan pengalaman seperti itu kepada siapapun. Bab 1773, Akhir Era. Tubuh utama Marsial Dao terus menelusuri ingatan Kaisar Vian Pemurnian Darah dan menyaksikan semuanya. Blut Revinemen Vian Emperor diganggu dalam ras Blut Fin dan setiap klan Blut Fin bisa meninju, menendang, dan meneriakinya. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah tumbuh sedikit demi sedikit. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak pergi, ibunya dipenjara dalam ras Blut Fin. Kemudian, Kaisar Vian Penyempurnaan Darah menyaksikan tanpa daya saat ibunya dipaksa mati oleh klan Blut Fin saat dia tidak berdaya. Sebelum kematiannya, ibu Blut Fin khawatir anaknya akan terus diganggu di klan. Karena itu, dia meminta Blut Fin untuk meninggalkan ras Blut Fin dan mencari ayahnya. Blut Fin melarikan diri dari ras Blut Fin dan menghilang tanpa suara. Tak seorang pun di ras anggur darah yang peduli tentang hidup atau matinya juga tidak ada yang mencarinya. Blut Fin tiba di Sekte Asura di darat Antian Huang menurut informasi yang ditinggalkan oleh ibunya. Pada saat itu, jantung tubuh utama Marsial Dao berdetak kencang saat dia mengingat adegan awal dan kemungkinan yang menakutkan. Setelah Blut Fin bergabung dengan Sekte Asura dan berkultivasi dengan rajin, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu orang itu. Murid tituler dari Sekte Asura. Orang pertama yang tubuh utama Marsial Dao lihat Blut Fin bunuh adalah ayahnya. Tak ada adegan hangat saat ayah dan anak itu bertemu. Sebaliknya, pertengkaran sengit pecah. Pada saat itu, Asura hampir lupa bahwa dia pernah berhubungan baik dengan seorang wanita dari ras Blut Fin dan acuh-ta'acuh terhadap keberadaan Blut Fin. Ibu mu hanyalah salah satu wanitaku. Asura dari generasi itu berkata dengan acuh-ta'acuh, aku hanya bermain-main dengannya. Dia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai teman Dao ku, semuanya hanya untuk bersenang-senang. Selanjutnya, setelah sekian lama, siapa yang tahu pria lain yang berselingkuh dengannya sebelum kamu lahir? Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Blut Fin menyerang Asura dari generasi itu, menyebabkan pertempuran besar pecah. Setelah itu adalah adegan yang pertama kali dilihat oleh tubuh utama Marsial Dao. Blut Fin diganggu ketika dia masih muda dan hatinya sudah terpelintir setelah kehilangan ibu dan ayahnya. Kemudian, dia diburu oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan dilahirkan sebagai kaisar iblis penyempurnaan darah yang menyebabkan banyak bencana di masa depan. Tiba-tiba, Roh esensi dari kaisar Vian penyempurnaan darah melepaskan perlawanan yang sangat intens. Kenangan itu adalah hal terakhir yang ingin dia hadapi dan ingat. Mengingat kebanggaan kaisar Vian penyempurnaan darah, dia pasti tidak mau membiarkan orang kedua tahu tentang rahasia itu. Retakan, retakan, retakan. Dalam bola cahaya, retakan muncul di rantai hitam pekat yang melingkar di sekitar Roh esensi kaisar iblis penyempurna darah, mereka akan segera hancur. Tidak ada yang bisa membunuhku, bahkan kamu, desolate marsial. Kaisar iblis penyempurnaan darah tiba-tiba melepaskan diri dari rantai dan mengeram dengan ekspresi mengancam dan sedih. Ledakan. Roh esensi dari kaisar Vian penyempurnaan darah menghancurkan diri sendiri dan hancur, berubah menjadi ketiadaan di telapak tubuh utama marsial dao. Sebenarnya, selama tubuh utama marsial dao menutup telapak tangannya dan menyalurkan kesadaran rohnya untuk menekan kaisar Vian penyempurnaan darah sekali lagi, dia bisa mengendalikan yang terakhir. Bahkan, dia bahkan bisa membunuh esensi spirit of blood refinement Vian Emperor dengan mudah. Namun, tubuh utama marsial dao tidak repot. Setelah membaca kenangan itu, dia memilih untuk memberikan kesempatan kepada kaisar Iblis penyempurnaan darah untuk bunuh diri dan meninggalkannya dengan bermartabat. Kaisar Iblis penyempurnaan darah meninggal tanpa jejak. Mayatnya berubah menjadi darah yang memercik ke daratan Tianhuang juga. Blood Vian tidak pernah mengalami cinta orang tua, kekerabatan atau persahabatan. Di masa lalu, dia hanya diganggu, dipermalukan, diejek dan diburu secara tidak adil. Karena pengalaman itulah kaisar Vian pemurnian darah yang kejam dan tanpa ampun lahir di kemudian hari. Alasan mengapa Mong Daming bersedia memberi kesempatan kepada kaisar Iblis penyempurnaan darah mungkin karena dia tahu tentang masa lalunya. Su Zimo melihat kehampaan dalam keheningan dengan ekspresi yang bertentangan dan meratap dalam hati. Meskipun mereka berdua sisa-sisa ras primordial dan ditinggalkan, Blood Vian dan Mong Daming berjalan di dua jalur yang sama sekali berbeda. Keduanya jenius tak tertandingi. Blood Vian menciptakan sutra Blood Refinement Vian dan mengatur beberapa bencana secara rahasia. Dalam arti tertentu, semuanya selama 40 ribu tahun terakhir berada di bawah kekuasaan Blood Vian, ras primordial tidak terkecuali. Setiap makhluk hidup di darat Antian Huang hanyalah bidak caturnya. Ambisi Blood Vian benar-benar menakutkan. Dia ingin mengasimilasi semua makhluk hidup di darat Antian Huang menjadi sebuah ras. Jika bukan karena penampilan Dai Yue, Blood Vian akan berhasil lebih dari seribu tahun yang lalu dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Biksu Daming bahkan lebih mengagumkan. Dia bertahan 40 ribu tahun di peti mati kuno itu sendirian. Penderitaan yang dia alami selama 40 ribu tahun terakhir tidak terbayangkan. Pada akhirnya, Biksu Daming memilih untuk berubah menjadi iblis dan keluar dari peti matinya. Kemudian, dia menemukan cara untuk menghilangkan sutra Vian penyempurnaan darah dan membebaskan diri dari belenggu Blood Vian. Sebenarnya, pertarungan antara mereka berdua telah berlangsung selama 40 ribu tahun dan baru saja berakhir. Dengan kematian Kaisar Vian penyempurnaan darah, Kaisar yang tersisa tidak perlu khawatir. Tak lama, mereka semua mati di bawah serangan tubuh utama Marsial Dao. Pendongeng datang ke sisi Suzimo dan berdiri bahu-membahu dengannya. Dia melihat kemedan perang yang rusak dan menghela nafas pelan. Akhirnya selesai. Kaisar Beladiri, saya pernah mengatakan bahwa zaman kuno adalah milik Kaisar manusia. Era ini milikmu. Tidak. Suzimo menggelengkan kepalanya. Mengapa? Pendongeng berkata, Anda mendirikan Dao Beladiri dan memberikan seni Beladiri kepada semua makhluk hidup, mengungkap kebenaran era purba dan menekan Kaisar Ras Purba sehingga 10 ribu Ras dapat hidup berdampingan. Sekarang, Anda telah menyelesaikan bencana Blutvian yang berlangsung selama 40 ribu tahun. Jasa seperti itu secara alami akan tertinggal di buku sejarah untuk dikagumi semua orang. Petik 2. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ini bukan era saya sendiri. Di era ini, ada Night Spirit, Lin Suanji, Ras Naga, Kaisar Ras Manusia, dan kamu, Senior. Karena kalian, era yang luar biasa ini tercipta. Si Pendongeng tersenyum. Tidak peduli apa, kontribusimu di generasi ini tidak ada bandingannya. Suzimo menghela nafas. Tidak peduli seberapa besar kontribusi saya, mereka tidak dapat mengalahkan kecemerlangan Biksu Daming. Si Pendongeng terdiam. Jika generasi ini disebutkan di masa depan, orang pertama yang disebutkan adalah Kaisar Beladiri, Biksu Daming, dan Iblis Darah. Di era kuno, Kaisar manusia berkuasa sendirian. Namun, di generasi ini, Kaisar Beladiri, Daming Biksu dan Iblis Darah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dan bersinar dengan kecemerlangan mereka sendiri. Apakah benar-benar ada reinkarnasi di dunia ini? Tiba-tiba, Suzimo bertanya. Pendongeng berkata, reinkarnasi hanya ada dalam legenda. Kekuatan seperti itu mungkin hanya ada di dunia atas, kurasa. Suzimo berbisik, jika ada reinkarnasi, saya berharap Biksu Daming masih bisa menjadi manusia di kehidupan selanjutnya dan mendapatkan karma yang lebih baik. Kematian Mong Daming dan Blut Revinemen Vien Emperor juga berarti akhir dari sebuah era. Suzimo juga tidak akan tinggal lama di Darat Antian Huang karena dia akan mencoba Tribulation Transcendence untuk segera naik. Di masa depan, Darat Antian Huang akan menyambut era baru di mana Marsial Dao berkembang dan 10.000 ras hidup berdampingan. Bab 1774 Perpisahan Setelah berakhirnya pertempuran Blut Revinen, Darat Antian Huang akhirnya menyambut masa damai yang telah lama ditunggu-tunggu. 10.000 ras pulih dan memulihkan vitalitas mereka dengan cara yang damai. Selama 40.000 tahun terakhir, karena pembaptisan banyak bencana di Darat Antian Huang, ditambah dengan pertempuran tanpa akhir di dunia kultivasi, sekte yang tak terhitung jumlahnya kehilangan warisan mereka. Di antara sekte abadi, Buddha, dan Iblis saja, beberapa sekte super dihancurkan. Adapun sekte-sekte itu, mereka meninggalkan beberapa benih yang mulai mendirikan sekte baru di Darat Antian Huang untuk menerima murid. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Su Zimou tidak memilih untuk meninggalkan teknik kultivasi Marsial Dao berikutnya di Darat Antian Huang. Bukannya dia tidak tahan, hanya saja dia tidak tahu apakah Dao ini akan berhasil dan seperti apa masa depannya. Itu sudah cukup untuk mewarisi sembilan transformasi Marsial Dao. Untuk manusia tanpa akar roh, selama mereka bisa berkultivasi ke transformasi ke-6 dari sembilan transformasi Marsial Dao, mereka bisa mengolah teknik Dao dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis dan memiliki masa depan yang cerah. Namun, jalan di depan Marsial Dao gelap. Hanya tubuh utama Marsial Dao yang memiliki tekat dan keinginan untuk bepergian sendiri. Tentu saja, sebagai murid tertua Su Zimou, Beiming Sue masih dipanggil ke sisinya untuk menentukan pilihannya. Tanpa ragu, Beiming Sue memilih masa depan Marsial Dao yang tidak diketahui. Su Zimou tidak menyembunyikan apapun dan memberikan esensi dari Marsial Dao, termasuk Fate Ring Secret Ground terbaru, kepada Beiming Sue. Pada periode waktu berikutnya, Su Zimou tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berkumpul dengan banyak teman lama dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka satu persatu. Ibu kota Zou Agung Seorang wanita dalam gaun kuning pucat berdiri di depan tangga batu istana dengan cendikiawan berjubah hijau yang elegan di sampingnya. Mereka berdua mengobrol santai, bertukar pandang dan tersenyum dari waktu ke waktu. Setelah lebih dari seribu tahun, penampilan wanita dan cendikiawan itu tidak banyak berubah. Wanita itu menatap cendikiawan itu dengan kelembutan yang sama seperti sebelumnya. Namun, kedua status mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saat ini, wanita itu adalah permaisuri kekaisaran Zou Besar, orang paling mulia di wilayah utara. Meskipun kultivasinya tidak tinggi dan dia hanya berada di ranah void reversion, statusnya sebanding dengan master sekte wilayah utara dan bahkan sekte super daratan Tianhuang. Sarjana itu bukan lagi pembudidaya kecil yang diburu di mana-mana di masa lalu. Sebaliknya, dia adalah kaisar bela diri abadi yang dihormati oleh 10.000 ras dan terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, tidak peduli betapa mulianya permaisuri, dia tidak bisa berdiri bahu-membahu dengan para pembudidaya kaisar. Apalagi kaisar bela diri abadi. Jika ada yang melihat kaisar bela diri abadi berdiri bahu-membahu dengan permaisuri Zou Agung di istana dan tersenyum, mereka pasti akan terkejut. Meskipun identitas wanita dan cendikiawan telah berubah secara signifikan, tidak ada penghalang di antara mereka ketika mereka berinteraksi. Apakah kau akan pergi? Berali untuk melihat profil samping cendikiawan itu, Ji Yauksue tersenyum dan bertanya dengan lembut. Iya, Su Zimou mengangguk. Ji Yauksue tersenyum. Pergi ke dunia atas. Masih ada orang yang menunggumu di sana. Jantung Su Zimou berdetak kencang saat dia berbalik untuk melihat Ji Yauksue dengan ekspresi yang bertentangan. Sebenarnya, aku sudah memikirkan seperti apa orang itu nantinya. Seseorang yang tidak bisa kamu lupakan dan sering kamu impikan. Dengan ekspresi santai, Ji Yauksue menggoda. Hanya ketika dia muncul, aku mengerti. Bahkan aku akan menyukai wanita tak tertandingi yang memandang rendah dunia. Awalnya, hati Su Zimou terasa berat. Namun, ketika dia melihat senyum Ji Yauksue, kesedihan di hatinya sedikit memudar. Ji Yauksue mengulurkan tangan dan menepuk bahu Su Zimou dengan lembut. Sudahlah, jangan seperti ini. Ini tidak seperti kita akan berpisah selamanya. Setelah Anda mencapai dunia atas, berkultivasi dengan baik dan kembali mengunjungi saya. Dan teman-teman lama lainnya jika Anda memiliki kesempatan. Su Zimou terdiam. Begitu dia berada di dunia atas, hampir tidak mungkin baginya untuk turun lagi. Kaisar manusia telah naik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan kultivasinya, dia hampir mati ketika dia turun dengan paksa. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Su Zimou untuk melampaui Kaisar manusia. Umur dari Void Reversion hanya 5.000 tahun. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk turun ke dunia yang lebih rendah, semuanya akan berubah. Selanjutnya, segala sesuatu di dunia atas tidak diketahui dan berbahaya. Su Zimou tahu bahwa ada kemungkinan besar perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Yauksue. Su Zimou menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Ji Yauksue mengerutkan bibirnya dan menatap Su Zimou dengan tenang dengan sedikit antisipasi di matanya. Setelah lama terdiam, Su Zimou menghela nafas dalam hati. Saya pergi. Hati-hati. Kamu juga. Ji Yauksue berkata dengan lembut. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimou tidak berpikir lebih jauh dan berbalik untuk pergi. Tak lama, dia menghilang di atas istana Zou Agung. Ji Yauksue berdiri di tempat dan melihat ke arah tempat Su Zimou pergi. Dia tidak bisa lagi menekan kengganan dan kesedihan di hatinya dan penglihatannya berangsur-angsur kabur. Seseorang sedang menunggunya di dunia atas, tetapi bukankah itu sama di dunia bawah? Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang Ji Yauksue. Ji Yauksue tampak sedikit bingung saat dia menyeka air mata dari sudut matanya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia takut pikirannya akan terungkap. Setelah itu, dia berbalik. Tidak jauh dari sana, seorang gadis ramping berbaju merah muda berdiri. Setelah bertahun-tahun, Demones Ji tampaknya tidak tumbuh dewasa dan masih terlihat seperti gadis muda. Namun, dia dipenuhi dengan pesona yang tak tertahankan. Yaner, apa yang kamu bicarakan? Kata Ji Yauksue. Iblis Ji menjawab, Kaka, aku tahu kamu yang terbaik. Anda tampaknya tidak peduli, tetapi Anda tidak tahan. Petik 2. Ji Yauksue terdiam. Lama kemudian, dia berkata dengan lembut, jadi bagaimana jika dia tidak tahan? Dia ingin naik ke dunia atas dan kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Yaner, kapan kamu akan mencoba Tribulation Transcendence untuk naik? Ji Yauksue mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya. Saya belum menjadi permaisuri, ini masih awal. Iblis Ji tersenyum dan datang ke sisi Ji Yauksue. Dia memegang lengan yang terakhir dan tersenyum. Aku masih bisa menemanimu selama bertahun-tahun, tidak seperti orang yang tidak berperasaan itu. Anda. Ji Yauksue tersenyum dan menjulurkan jarinya, mengetuk dahi Iblis Ji dengan lembut. Kaka, kamu tidak perlu sedih. Iblis Ji melanjutkan, aku akan membawamu untuk melihatnya menjalani Transcendensi Kesengsaraan beberapa saat kemudian. Huff, pada saat itu, dia pasti akan sangat terpukul oleh kesengsaraan surgawi dan jiwanya bahkan mungkin menghilang. Kami akan menganggap itu sebagai balas dendam untukmu. Petik 2. Ah. Ji Yauksue terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Transcendensi Kesengsaraan itu berbahaya? Pada saat itu, Iblis Ji menjadi serius juga dan menarik kembali senyumnya. Tribulasi Transcendensi memang sangat berbahaya dan ada kemungkinan kematian yang tinggi. Dalam buku-buku kuno Sekte Iblis, ada banyak contoh kesengsaraan yang gagal. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, banyak orang di darat Antian Huang dapat memilih untuk melakukan Transcendensi Kesengsaraan. Namun, tidak ada yang berani mengambil risiko. Kali ini, semua makhluk hidup dari 10 ribu ras tahu bahwa Kaisar Beladiri pasti akan memilih untuk menjalani Transcendensi Kesengsaraan dan naik. Oleh karena itu, banyak ahli sedang menunggu untuk menyaksikan Kaisar Beladiri menjalani Transcendensi Kesengsaraan sehingga mereka dapat memperoleh beberapa pengalaman. Petik 2. Bab 1775, Transcendensi Kesengsaraan. Kultivasi adalah tindakan yang menantang surga dan setiap langkah sulit. Sebelum ini, meskipun akan ada bahaya besar untuk setiap bidang kultivasi utama, sulit untuk menyebutnya sebagai kesengsaraan. Kesengsaraan kekuatan surgawi hanya akan turun ketika seseorang memasuki alam Mahayana. Namun, kesengsaraan kekuatan surgawi memucat dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi adalah yang paling sulit untuk dilewati di cabai kecil. Jika seseorang bisa bertahan, mereka bisa naik ke dunia atas untuk menjadi abadi. Jika mereka gagal, hanya akan ada satu hasil, penghancuran jiwa. Seseorang harus menanggung baptisan kesengsaraan surgawi jika mereka ingin berkultivasi melawan surga. Di darat Antian Huang, selama seorang kultivator berkultivasi ke alam Mahayana yang disempurnakan, mereka dapat memilih untuk menjalani Transcendensi Kesengsaraan bahkan jika mereka belum memahami kekuatan surgawi tertinggi untuk menjadi kaisar. Di era kuno, Master Pendiri Istana Enigma, Peri Linglong, tidak memahami kekuatan surgawi tertinggi tetapi menjalani Transcendensi Kesengsaraan untuk naik. Ketika pembudidaya berkultivasi ke alam Mahayana yang disempurnakan, yang harus mereka lakukan hanyalah melepaskan kesadaran roh mereka untuk menerobos penghalang cabai kecil ini dan mereka akan menarik kesengsaraan surgawi. Dari zaman purba sampai sekarang, sangat sedikit pembudidaya yang berani memicu kesengsaraan surgawi di alam Mahayana yang disempurnakan karena terlalu berbahaya. Bahkan banyak kaisar tidak dapat selamat dari kesengsaraan surgawi. Su Zimo pernah membaca di Istana Enigma bahwa Peri Linglong juga mengalami bahaya besar selama Transcendensi Kesengsaraan. Jika bukan karena keterampilan ramalan Peri Linglong yang tak tertandingi dan pencapaian luar biasa dalam formasi susunan, dia tidak akan bisa bertahan. Lebih penting lagi, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk Transcendensi Kesengsaraan. Jika ada orang lain yang membantu, orang itu akan terlibat dan banyak variabel akan muncul untuk Transcendensi Kesengsaraan. Itu adalah pengalaman berharga yang ditinggalkan oleh mereka yang menjalani tribulasi Transcendensi di era kuno. Namun, tidak peduli betapa berharganya pengalaman itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan fakta bahwa banyak ahli dapat menyaksikan proses Transcendensi Kesengsaraan seseorang secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa Transcendensi Kesengsaraan Kaisar Beladiri adalah pusat perhatian. Banyak ahli dari darat Antian Huang hanya tahu satu hal, Kaisar Beladiri pasti akan menjalani Transcendensi Kesengsaraan. Namun, Kaisar Beladiri memiliki tiga tubuh sejati dan tidak ada yang tahu bagaimana dia akan memilih untuk mencoba Transcendensi Kesengsaraan. Jika saya adalah Kaisar Beladiri, saya akan memilih untuk menggunakan salah satu tubuh saya yang sebenarnya untuk menjalani Transcendensi Kesengsaraan sebagai ujian. Dua tubuh sejati lainnya juga dapat melihat apa yang terjadi selama proses tersebut. Betul sekali. Bahkan jika dia gagal dalam Transcendensi Kesengsaraan, dia masih memiliki dua tubuh sejati. Dengan menyerap pengalaman, kedua tubuh sejati itu mungkin bisa memikirkan cara untuk menghilangkannya. Selama periode waktu ini, para ahli dari sepuluh ribu ras telah mendiskusikan Transcendensi Kesengsaraan Kaisar Beladiri dengan pendapat yang berbeda. Hari ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan menyebar ke setiap sudut daratan Tianhuang. Saya Beladiri desolate. Sepuluh hari kemudian, saya akan menjalani Transcendensi Kesengsaraan di Laut Timur. Semuanya, kamu bisa pergi untuk melihatnya. Petik 2. Daratan Tianhuang terguncang. Astaga, astaga, astaga. Seketika, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dari seluruh daratan Tianhuang dan melesat menuju Laut Timur. Beberapa tokoh memiliki alam kultivasi yang lebih rendah dan hanya berada di alam karakteristik Dharma atau tubuh bersama. Tidak seperti para leluhur Mahayana, mereka tidak dapat menembus kehampaan untuk segera turun ke Laut Timur. Oleh karena itu, para pembudidaya itu segera berangkat ke Laut Timur. Meskipun alam karakteristik Dharma dan tubuh bersama masih sangat jauh dari Transcendensi Kesengsaraan, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Tubuh sejati mana yang menurutmu Kaisar Beladiri akan mencoba Transcendensi Tribulasi terlebih dahulu? Aku menebak tubuh sejati Naga Phoenix. Bagaimanapun, Naga Phoenix adalah tabu. Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk Transcendensi Kesengsaraan dan mungkin bisa menghadapi perubahan. Aku menduga itu adalah tubuh sejati teratai hijau. Bagaimanapun, itu adalah harta paling berharga dari alam semesta. Selama 10 hari terakhir, sejumlah besar pembudidaya berkumpul di sekitar Laut Timur. Terlepas dari beberapa pembudidaya, ada juga ahli dari 10 ribu ras yang berdiskusi. Di antara mereka, ada banyak wajah yang dikenal monyet, harimau roh, king king, roh malam, rubah kecil, dan singa emas secara alami ada di antara mereka. Nian Ki juga bergegas dari daratan dewa dan berdiri bahu-membahu dengan tau yao. Di depan teman-teman lamanya, dia tidak memiliki sedikitpun kesombongan sebagai permaisuri dewa. Bei Ming Sue dan Kun Peng telah tiba juga. Permaisuri Yu, Asura, dan api ekstrim juga ada di kerumunan. Lin Suanji, Ming Zen, Little Fatih, Si Jian dan yang lainnya berdiri bersama. Kaisar ras manusia dan berbagai ras merobek kehampaan dan turun ke Laut Timur juga. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Tiba-tiba, tiga retakan muncul di atas Laut Timur dan tiga sosok dengan aura kuat keluar. Tiga tubuh sejati Su Zimo turun pada saat yang bersamaan. Tiga tubuh sejati berdiri berjauhan dan menatap cakrawala dengan ekspresi tenang. Tatapan semua orang terfokus pada tiga tubuh sejati Su Zimo dengan gugup. Tiba-tiba, Lin Suanji mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, Orang tua, apakah saudara Su mengatakan tubuh sejati mana yang akan mencoba transendensi kesengsaraan terlebih dahulu? Tidak. Pendongeng memiliki ekspresi muram juga. Dari kelihatannya, ada kemungkinan besar bahwa Kaisar Beladiri akan menjalani transendensi kesengsaraan dengan dua tubuh asli. Tiba-tiba, Tiga tubuh sejati Su Zimo melepaskan kesadaran roh mereka yang menakutkan pada saat yang sama dan melonjak ke langit, menembus awan dan menyerang penghalang daratan Tianhuang. Set. Semua orang terkejut dan gempar. Beraninya Kaisar Beladiri. Kaisar Beladiri terlalu sombong. Bagaimana jika Kaisar Beladiri benar-benar berani mencoba transendensi kesengsaraan dengan tiga tubuh sejati pada saat yang sama? Seketika, keributan pecah di kerumunan. Bahkan jantung pendongeng berdetak kencang saat dia berpikir, ini sedikit sembrono. Saat semua orang berdiskusi, awan gelap memenuhi langit di atas laut timur dalam sekejap mata. Mereka gelap gulita dan tiga awan besar melayang di atas kepala tiga tubuh sejati. Ledakan, ledakan, ledakan. Angin liar melolong di atas laut timur dan kilat menyambar saat guntur bergemuruh di dalam awan hitam. Tiga awan hitam menutupi langit dan memancarkan kekuatan surgawi yang luar biasa yang menakutkan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras. Para ahli dari sepuluh ribu ras telah lama melarikan diri jauh dan hampir berdiri di daratan, memandang laut timur dari jauh. Mereka tidak berani maju, takut mereka akan terlibat oleh kesengsaraan surgawi. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa dari tiga awan, awan di atas tubuh utama Marsial Dao jelas lebih besar. Awan di atas tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati teratai hijau memiliki ukuran yang sama. Tiga awan hitam berputar perlahan dan berangsur-angsur berubah menjadi pusaran raksasa. Busur listrik merah samar mulai berkedip dari awan dan berkumpul menuju pusat pusaran dengan kekuatan yang menakutkan. Para pembudidaya terkejut ketika mereka melihat kilat merah. Ini petir merah. Apakah kamu berpikir bahwa kesengsaraan surgawi akan menjadi kesengsaraan kilat biasa? Kesengsaraan surgawi ini mengandung kekuatan penghancur dan telah lama mengalami perubahan kualitatif. Petir biasa tidak berwarna atau putih. Namun, kesengsaraan surgawi saat ini berwarna merah. Kesengsaraan surgawi akan segera turun. Pusat pusaran awan hitam bersinar dengan cahaya merah menyilaukan yang memantul ribuan kilometer dan menerangi gunung dan sungai. Seluruh dunia tampaknya berlumuran darah. Retakan. Hampir pada saat yang sama, petir merah turun dari pusat tiga awan hitam dan menghantam tiga tubuh asli Suzimo. Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau berdiri dengan kepala terangkat dan tatapan membara. Mereka melihat kesengsaraan surgawi yang turun dan tidak menggunakan metode apapun untuk bertahan. Apa yang dilakukan Kaisar bela diri? Mengapa dia tidak melepaskan harta dharma atau kekuatan suci apapun untuk bertahan melawan kesengsaraan surgawi? Mungkinkah, Kaisar bela diri ingin menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan kesengsaraan surgawi? Kerumunan kaget. Dalam sekejap mata, dua kesengsaraan surgawi merah turun ke tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau. Namun, dua tubuh yang sebenarnya berbeda dan kilat merah melingkari tubuh mereka dengan suara berderak. Dua tubuh sejati bertahan dari kesengsaraan surgawi tanpa cedera. Di sisi lain, tubuh utama Marsial Dao melihat kesengsaraan surgawi yang turun dan bahkan lebih mendominasi. Dia mengulurkan tangan dan meraih kesengsaraan surgawi, meremasnya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi meledak di telapak tubuh utama Marsial Dao. Bab 1776, 4 dari 9 Kesengsaraan Surgawi. Tiga tubuh sejati Suzimo mengalami transendensi kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Terhadap dampak kesengsaraan surgawi, tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau memilih untuk menghadapi kesengsaraan petir pertama secara langsung dengan tubuh mereka untuk merasakan kekuatan di dalamnya. Adapun tubuh utama Marsial Dao, dia bahkan lebih mendominasi dan mengambil inisiatif untuk menghancurkan kesusahan kilat. Hanya melalui transendensi kesengsaraan yang sebenarnya seseorang dapat memahami ketidakjelasan di dalamnya. Terlepas dari kekuatan guntur yang sangat besar, ada juga kekuatan misterius di dalam kesengsaraan petir. Kekuatan itulah yang menyebabkan kilat di awan hitam berubah menjadi kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Pada saat itu, tubuh-tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau mengalami baptisan kesusahan kilat pertama. Petir menyambar dan melingkari tubuh mereka. Kekuatan guntur dalam kesusahan kilat secara bertahap menghilang dan kekuatan aneh yang tersisa meresap ke dalam tubuh mereka melalui kulit mereka. Kekuatan aneh itu juga mengubah dua tubuh aslinya. Ini surga dan bumi esensiki. Sebuah pikiran melintas di benak Tsushima. Beberapa tahun yang lalu, ketika Dayue turun, dia menyebutkan beberapa hal tentang dunia atas kepadanya. Di antara mereka, ada misteri surga dan bumi esensiki. Setelah menyatu dengan heaven and earth esensiki, kekuatan surgawi yang lebih rendah dapat berubah dan berevolusi menjadi kekuatan yang bahkan lebih menakutkan yang dapat menghancurkan kekuatan surgawi tertinggi Tsushima. Saat ini, alasan mengapa guntur berubah menjadi kesengsaraan kilat pasti karena diresapi dengan kiesensi surga dan bumi. Pada saat yang sama, sebuah kesadaran melintas di benak Tsushima. Meskipun transendensi kesengsaraan berbahaya, itu adalah ambang batas yang harus dilintasi oleh para pembudidaya dari dunia bawah. Dalam cabai kecil, seseorang hanya bisa bersentuhan dengan kies surga dan bumi melalui transendensi tribulasi untuk membaptis daging dan roh esensi mereka sebelum berubah sekali lagi. Dengan begitu, para pembudidaya dari dunia bawah akan dapat beradaptasi dengan lingkungan dunia atas. Hanya pembudidaya yang menjalani transendensi tribulasi yang bisa menyerapki surga dan bumi esensi dari dunia atas untuk berkultivasi. Tubuh utama Marsial Dao menghancurkan kesengsaraan surgawi dan kilat menghilang di telapak tangannya. Namun, surga dan bumi esensiki di dalam melonjak ke tubuh-tubuh utama Marsial Dao dan membaptis dagingnya. Tubuh utama Marsial Dao menutup matanya sedikit dan merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Ketika kesengsaraan surgawi merah turun lebih awal, saya masih bisa merasakan rasa gentar meskipun begitu jauh. Betapa menakutkannya. Seorang kaisar menghela nafas dengan lembut. Memikirkan bahwa kesengsaraan surgawi yang mengerikan seperti itu tidak akan berarti apa-apa bagi kaisar bela diri. Bagaimana tribulasi transendensi bisa sesederhana itu? Ada sembilan kesengsaraan petir dan masing-masing lebih ganas dari yang terakhir. Petik dua. Ini hanyalah permulaan. Sebenarnya, jika itu hanya satu kesengsaraan kilat, banyak kaisar sepanjang sejarah akan mampu menahannya tidak peduli apapun yang terjadi dengan semua kartu truf, metode, dan harta dharma mereka. Namun, sebagian besar kaisar yang gagal transendensi kesengsaraan mereka meninggal dalam kesengsaraan kilat kemudian. Sebagian besar kaisar tidak dapat bertahan melawan dampak kesengsaraan surgawi dan jiwa mereka tersebar setelah kartu truf mereka habis. Banyak kaisar menolak untuk menjalani transendensi kesengsaraan untuk waktu yang lama karena mereka ingin memahami sebanyak mungkin kekuatan suci tertinggi, itu karena setiap kekuatan suci tertinggi dapat bertahan melawan kesusahan kilat tambahan. Langit di atas laut timur Awan gelap bahkan lebih rendah dan lebih tebal Arus listrik merah menyala terjalin di awan gelap dan berkumpul menuju pusat pusaran awan hitam Retakan Kesengsaraan petir merah gelap turun dari langit dan menabrak tiga tubuh sejati Susimo Warna kesusahan petir jauh lebih gelap dari sebelumnya dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati teratai hijau tidak bergerak diam dan menyambut baptisan kesengsaraan surgawi dengan tubuh mereka Terlepas dari kiesensi surga dan bumi, ada juga kekuatan guntur yang kuat di kesengsaraan surgawi Baptisan itu membuat daging dari dua tubuh aslinya semakin kuat Pertama-tama, petir mengandung kekuatan hidup dan esensi dari surga dan bumi, semua itu adalah tonik yang hebat bagi Susimo Tentu saja, tidak ada orang lain yang bisa meniru metode transendensi kesengsaraan ini Tubuh utama Marsial Dao masih mendominasi seperti biasanya Melawan kesengsaraan petir yang turun, dia meninju terbalik dan menghancurkan kesengsaraan petir merah tua Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kesengsaraan petir turun berkali-kali Warnanya menjadi lebih gelap, merah tua, merah darah dan merah Kekuatan kesengsaraan petir menjadi semakin menakutkan juga Bahkan kaisar yang menonton dari jauh merasa bergidik Kedua tubuh yang sebenarnya tidak bergerak sama sekali saat mereka menanggung baptisan kesusahan kilat Bukan saja mereka tidak terluka, aura mereka malah menjadi lebih kuat Cara tubuh utama Marsial Dao mencoba transendensi kesengsaraan bahkan lebih keras dan langsung Awalnya, dia masih berdiri di udara dan mengangkat tangannya untuk bertahan melawan kesengsaraan petir Namun, pada kesengsaraan ketujuh, kedelapan dan kesembilan, tubuh utama Marsial Dao bangkit melawan arus dan menyerang kesengsaraan surgawi Ledakan, ledakan, ledakan Saat kesusahan petir kesembilan turun, tubuh utama Marsial Dao telah tiba di bawah awan hitam Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah pusaran petir di tengah awan hitam, berteriak Merusak Ledakan Awan petir dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama Marsial Dao dan menghilang kemana-mana Tubuh utama Marsial Dao berdiri di bawah cakrawala seperti dewa yang tak tertandingi Dalam waktu kurang dari satu jam, semua sembilan kesengsaraan petir berlalu Tiga tubuh sejati Suzi Moaman dan sehat Tidak disangka bahwa kesengsaraan kedelapan dan kesembilan yang paling berbahaya akan dilewati oleh Kaisar Bela diri dengan begitu mudah Metode transendensi kesengsaraan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras meratap Meskipun transendensi kesengsaraan telah berakhir, tiga tubuh sejati Suzi Mo tidak pergi dan tidak ada fenomena yang turun dari cakrawala Menurut buku-buku kuno, seberkas cahaya putih susu akan turun ke atas pembudidaya transendensi kesengsaraan dan membimbingnya ke dunia atas Namun, setelah sembilan kesengsaraan petir berakhir, tekanan yang dilepaskan oleh cakrawala menjadi lebih menakutkan, seolah-olah bencana telah turun Apa yang sedang terjadi? Bukankah Kaisar Bela diri berhasil dalam transendensi kesengsaraan? Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras menjadi gelisah Mungkinkah? Jantung Lin Suanji berdetak kencang saat dia menoleh ke Pendongeng dengan ekspresi bertanya Pendongeng itu menganggup dengan ekspresi muram Kalau begitu, legenda kesengsaraan surgawi itu benar Legenda apa? Kaisar bertanya dengan rasa ingin tahu Sekte-sekte utama bukanlah satu-satunya yang tidak memiliki banyak catatan konkret tentang kesengsaraan surgawi Bahkan Istana Enigma hanya memiliki beberapa legenda Pendongeng berkata, legenda mengatakan bahwa ada sembilan kesengsaraan surgawi Kami tahu tentang itu, bukankah itu sembilan kesengsaraan kilat? Seorang Kaisar melanjutkan Pendongeng itu menggelengkan kepalanya Sembilan tidak mengacu pada sembilan kesengsaraan petir, tetapi sembilan kesengsaraan surgawi Apa? Kaisar terkejut Longran bertanya, maksudmu ada sembilan kesengsaraan surgawi seperti itu? Pendongeng itu mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya Sejauh yang kami tahu, sembilan kesengsaraan petir yang kami lihat sebelumnya Hanya dapat dianggap sebagai tingkat pertama dari kesengsaraan surgawi Dengan kata lain, itu dapat disebut sebagai satu dari sembilan kesengsaraan surgawi Petik 2 Namun, jika ada monster yang menjelma lahir di dunia dan surga cemburu Ada kemungkinan kesengsaraan surgawi kedua akan dipicu Masih akan ada sembilan kesengsaraan petir di kesengsaraan surgawi kedua dan itu akan dikenal sebagai dua dari sembilan kesengsaraan surgawi Petik 2 Kaisar manusia abadi pernah menarik tiga dari sembilan kesengsaraan surgawi Tidak banyak orang di Istana Enigma yang tahu tentang ini, apalagi orang lain Pendongeng berhenti sejenak dan berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa batas dunia bawah adalah empat dari sembilan kesengsaraan surgawi Sampai sekarang, belum pernah ada kesengsaraan surgawi seperti itu di daratan Tianhuang Bab 1777, Kelahiran Kembali Meskipun sembilan kesengsaraan petir telah berakhir, awan gelap di Cakrawala belum sepenuhnya hilang dan masih berputar di atas tiga tubuh sejati Susimo Mereka gelap dan berat, mengandung kekuatan yang menakutkan Tak lama, awan gelap berubah dan dalam sekejap mata, tiga awan tebal lainnya terbentuk di atas tiga tubuh sejati Susimo Awan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, seolah-olah tinta bisa menetes Petir menyambar dan guntur bergemuruh di awan, dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa melahap dan menghancurkan segalanya Awan hitam berputar sekali lagi dan kekuatan guntur yang tak ada habisnya di awan mulai berkumpul menuju pusat-pusaran, menyebabkan petir semakin kuat Namun, kali ini, itu bukan lagi kesengsaraan petir merah, tetapi kilat oranya Garis-garis petir menyambar di udara dan meledak dengan cahaya keemasan yang memesona Ini benar-benar melampaui kesengsaraan petir yang dibayangkan banyak ahli, untuk berpikir bahwa ada kekuatan petir oranya di dunia ini Di tengah pusaran awan hitam, sepertinya ada matahari terik yang bersinar dengan cahaya keemasan dan dikelilingi oleh kilat yang tak terhitung jumlahnya Dua dari sembilan kesengsaraan surgawi telah tiba Tiba-tiba, kesengsaraan petir emas yang menyilaukan meledak dari pusat tiga pusaran awan hitam dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya terjalin Kesengsaraan petir turun dari langit seperti pohon kuno yang mengjulang tinggi dan menabrak tiga tubuh sejati Susimo Tubuh sejati Naga Phoenix dan tubuh sejati Terate Hijau tidak melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia atau harta Dharma Bersiap untuk menghadapi dua dari sembilan kesengsaraan surgawi secara langsung dengan tubuh mereka Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi tenang dan mengambil inisiatif untuk menyerang kesusahan kilat seperti sebelumnya Ledakan Ledakan keras terdengar ketika kesengsaraan petir emas menghantam dua tubuh yang sebenarnya Kekuatan yang mengerikan menghantam dua tubuh asli dan mengirim mereka terbang, hampir jatuh dari udara Kerumunan bergerak Dua tubuh sejati Susimo tidak terluka sama sekali terhadap kesengsaraan terakhir dari satu dari sembilan kesengsaraan surgawi Memikirkan bahwa kesengsaraan pertama dari dua dari sembilan kesengsaraan surgawi akan membuat dua tubuh sejati Susimo terbang Di sisi lain, tubuh utama Marsial Dao masih mendominasi seperti biasanya Dia tidak menggunakan metode apapun dan menghancurkan kesengsaraan petir emas dengan satu pukulan Surga dan bumi esenski yang dikandung oleh kesusahan kilat secara bertahap menyatu ke dalam tubuh-tubuh utama Marsial Dao Jantung Marsial Dao Prime Body berdetak kencang saat dia meleburnya dengan Marsial Dao Furnace Merasakan kekuatan kesusahan kilat, kilatan melintas di matanya seolah-olah dia tercerahkan Uhuk-uhuk Kedua tubuh sejati Susimo berdiri perlahan dan tersentak Meskipun tubuh sejati naga Phoenix adalah tabu dan tubuh sejati teratai hijau adalah harta paling berharga di alam semesta Saat ini masih jauh dari tubuh utama Marsial Dao Kekuatan guntur yang kuat terjalin di dalam dua tubuh sejati dengan aura destruktif Kedua tubuh yang sebenarnya mengalami beberapa kerusakan dari kesusahan kilat pertama itu Namun, dua tubuh aslinya memiliki kemampuan generasi yang kuat dan luka-lukanya sembuh dalam sekejap mata dengan gelombang kidarah Tidak ada ketakutan di mata Susimo Sebaliknya, ada kilatan kegembiraan Kekuatan kesengsaraan surgawi kedua ini jelas jauh lebih kuat daripada yang pertama Ini juga berarti bahwa kiesensi surga dan bumi yang dihasilkan oleh kesengsaraan surgawi kedua bahkan lebih murni dan lebih kaya Bahaya disertai dengan peluang Semakin banyak manfaat yang bisa diperoleh Susimo selama transendensi kesengsaraan Semakin besar kemungkinan dia bisa beradaptasi dan mendapatkan pijakan di dunia atas Ledakan Ledakan Kesengsaraan petir kedua turun dan tidak memberi dua tubuh sejati kesempatan untuk menarik nafas Guyuran Dua getaran terdengar dari dua tubuh yang sebenarnya serta kidarah mereka bergemuruh dengan suara tsunami Susimo tidak berani gegabuh dan menyalurkan kidarahnya untuk melawan kesengsaraan petir secara langsung Ledakan 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 Kesengsaraan petir turun terus menerus dan menyerang tiga tubuh sejati Susimo dengan liar Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka dihancurkan Semakin jauh kesengsaraan surgawi kedua berkembang, semakin menakutkan kekuatannya Awalnya, kesusahan petir yang turun hanya setebal pohon kuno Pada akhirnya, kesusahan kilat yang turun seperti pilar surgawi yang menusuk surgawi yang membutuhkan lebih dari 10 orang untuk membungkusnya Cahaya kemasan bersinar terang dan kilat menyambar, itu telah menenggelamkan dua tubuh sejati Susimo sepenuhnya Tubuh utama Marsial Dao masih mendominasi Dengan tubuhnya yang kuat, dia bangkit melawan arus dan menghancurkan awan petir di atasnya sekali lagi Dari kelihatannya, hampir tidak ada keraguan bahwa tubuh sejati ketiga Susimo akan naik melalui kesengsaraan Si pendongeng sedikit mengangguk Para ahli lainnya juga mengangguk Sampai sekarang, tidak diketahui apakah tubuh sejati Naga Phoenix dan tubuh sejati Terate Hijau dapat berhasil dalam transendensi kesengsaraan Lama kemudian Petir berangsur-angsur menghilang Memperlihatkan sosok tubuh sejati Naga Phoenix dan tubuh sejati Terate Hijau Kedua tubuh yang sebenarnya berada dalam keadaan menyesal setelah dipukul oleh dua dari sembilan kesengsaraan surgawi Pakaian mereka compang camping dan mereka batuk terus-menerus dengan asap hijau keluar dari lubang mereka Namun, kekuatan hidup di dua tubuh yang sebenarnya masih bersemangat dan mata mereka masih cerah Di bawah baptisan dua dari sembilan kesengsaraan surgawi Dua tubuh sejati tampaknya telah mengalami transformasi Daging mereka sempurna, tulang mereka keras dan organ mereka bersinar dengan kilau kristal Aura mereka menjadi lebih tak terduga Saat ini, dua tubuh aslinya setara dengan dibaptis oleh surga dan bumi esenski dari dunia atas Dan secara alami tampak seperti mereka dilahirkan kembali Ledakan, ledakan, ledakan Sebelum dua tubuh yang sebenarnya bisa beristirahat Guntur yang dalam dan kuat lainnya terdengar dari cakrawala Tiga dari sembilan kesengsaraan surgawi ada di sini Pendongeng bergumam dengan ekspresi khawatir Saat itu, kaisar manusia abadi mengalami tiga dari sembilan kesengsaraan surgawi Sebelum dia naik Waktu yang tepat Su Zemo tertawa terbahak-bahak Banyak ahli memandang Su Zemo seolah-olah mereka sedang melihat monster Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa kesengsaraan surgawi mengandung kiesensi surga dan bumi Jelas bahwa tiga dari sembilan kesengsaraan surgawi jauh lebih kuat daripada dua dari sembilan kesengsaraan surgawi Meskipun lebih berbahaya, itu juga berarti bahwa kiesensi langit dan bumi Dalam tiga dari sembilan kesengsaraan surgawi jauh lebih murni dan lebih kaya Jika Su Zemo bisa bertahan, peningkatan baginya akan lebih jelas Tiga awan petir berkumpul dengan cepat di cakra wala Kali ini, warna kesusahan petir di awan hitam berubah sekali lagi, dari emas menjadi hijau Kesengsaraan petir hijau Awan hitam berkumpul dan petir hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah, membentuk sungai yang melonjak secara menyilaukan Ledakan, ledakan Kesengsaraan petir turun dari tiga awan petir Kali ini, tidak ada sinar petir Semua kilat membentuk air terjun raksasa yang mengalir seperti sungai galaksi menuju tiga tubuh sejati Su Zemo Set Kaisar terkejut dan tersentak Tiga dari sembilan kesengsaraan surgawi begitu bergejolak sehingga bahkan lebih kuat daripada gabungan dua kesengsaraan sebelumnya Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan manusia Tiga kepala enam lengan Tubuh sejati teratai hijau melepaskan kekuatan suci tertinggi dan meraung ke langit Masing-masing dari enam telapak tangannya memegang harta dharma yang mengarah ke air terjun petir Mengaung Tubuh sejati naga phoenix meraung juga dan api yang mengamuk membakar tubuhnya Naga phoenix flames memancarkan panas yang menyengat seolah-olah mereka ingin membakar segalanya dan mengalir melawan arus Kali ini, dua tubuh sejati tidak lagi menahan diri dan melepaskan semua metode mereka Ekspresi tubuh utama marsial dao berubah muram serta dia menyalurkan ki darahnya secara perlahan Air terjun petir itu terlalu menakutkan Jika dia ceroboh, dia akan hanyut tanpa mayat yang tersisa, bahkan tubuhnya tidak dapat menahannya Bab 1778, cincin takdir level 4 Air terjun petir turun secara menyilaukan dengan busur listrik berkedip dan guntur bergemuruh Tubuh sejati naga phoenix dan tubuh sejati teratai hijau melepaskan kekuatan surgawi Dan melepaskan harta dharma yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia untuk dipertahankan Ledakan, ledakan, ledakan Dengan setiap tabrakan, akan ada gempa dahsyat Air terjun petir hancur dan ki esensi surga dan bumi murni yang tersisa melonjak ke tubuh sejati naga phoenix Dan tubuh sejati teratai hijau, menyatu ke setiap inci daging mereka Kedua tubuh sejati berubah dengan cepat dan aura mereka terus meningkat Air terjun petir dari 3 dari 9 kesengsaraan surgawi menjadi semakin ganas juga Setelah dihancurkan sekali, itu bisa dipadatkan sekali lagi dalam sekejap mata dan turun dari langit sekali lagi Itu seperti galaksi yang jatuh dari 9 langit dan sangat spektakuler Di bawah 3 dari 9 kesengsaraan surgawi, tubuh sejati naga phoenix dan tubuh sejati teratai hijau hampir dipaksa kebatasnya Di sisi lain, tubuh utama marsial dao dipaksa untuk mengedarkan ki darahnya untuk bertahan melawan 3 dari 9 kesengsaraan surgawi Satu-satunya yang bisa melawan 3 dari 9 kesengsaraan surgawi adalah tubuh utama marsial dao Tubuh sejati naga phoenix dan tubuh sejati teratai hijau didorong ke bawah oleh air terjun petir berkali-kali dan dipenuhi luka dan darah segar Pada kesengsaraan petir terakhir, 2 kepala dan 4 lengan green lotus true body dihancurkan oleh air terjun petir Tepat di depan semua orang, 2 tubuh yang sebenarnya jatuh berkali-kali Namun, setiap kali, mereka berdiri dan bermandikan kilat dengan aura yang sangat deras Akhirnya, 3 dari 9 kesengsaraan surgawi bubar Tubuh sejati naga phoenix dan tubuh sejati teratai hijau juga hampir mencapai batasnya Terengah-engah, mereka menyalurkan kidarah mereka dan mengkonsumsi sejumlah besar ramuan untuk memperbaiki luka mereka dengan liar 3 dari 9 kesengsaraan surgawi masih tidak dapat menimbulkan ancaman bagi tubuh utama marsial dao Bahkan setelah 3 dari 9 kesengsaraan surgawi, pakaian tubuh utama marsial dao tidak rusak Tubuh utama marsial dao menutup matanya sedikit, seolah-olah dia merasakan sesuatu Pendongeng menatap cakrawala dengan ekspresi muram Meskipun 3 dari 9 kesengsaraan surgawi telah berakhir, awan petir di langit tidak bubar dan masih berputar di atas 3 tubuh sejati Susimo Mungkinkah, kaisar bela diri menarik 4 dari 9 kesengsaraan surgawi? Pendongeng itu mengerutkan kening dengan cemas Saat itu, kaisar manusia abadi hanya menarik 3 dari 9 kesengsaraan surgawi dan naik ke dunia atas Jika 3 dari 9 kesengsaraan surgawi sudah begitu menakutkan, bagaimana dengan 4 dari 9 kesengsaraan surgawi? Tubuh sejati naga Phoenix Susimo dan tubuh sejati teratai hijau telah mencapai batasnya setelah menahan 3 kesengsaraan surgawi dan telah melepaskan semua kekuatan suci tertinggi mereka Jika 4 dari 9 kesengsaraan surgawi turun sekarang, itu pasti akan menjadi pukulan destruktif bagi 2 tubuh sejati Ledakan, ledakan, ledakan Saat pendongeng khawatir, awan petir berkumpul sekali lagi di cakrawala Warna kesusahan petir berubah sekali lagi Kesengsaraan petir hijau berubah menjadi kesengsaraan petir biru Namun, kali ini, awan petir di atas 3 tubuh sejati tidak lagi membentuk air terjun Sebaliknya, mereka membentuk lautan petir yang merobek kekosongan seperti tsunami dengan kekuatan yang tak ada habisnya Susimo mengangkat kepalanya dan melihat ke atas Pada saat itu, persepsi rohnya memperingatkannya berulang kali Di atas kepalanya, dia merasakan aura destruktif dari lautan petir yang menyala-nyala 4 dari 9 kesengsaraan surgawi telah turun Bagaimana, dia akan bertahan melawan ini? 4 dari 9 kesengsaraan surgawi Itu berarti dia harus menanggung dampak dari 36 kesengsaraan petir secara total Siapa yang bisa bertahan dari itu? Bagaimana ini kesengsaraan surgawi? Ini praktis mencoba menghancurkan Kaisar Beladiri Petik 2 Banyak Kaisar ingin menyaksikan Kaisar Beladiri menjalani transendensi kesengsaraan dan mendapatkan beberapa pengalaman Tapi sekarang, ketika mereka melihat itu, para Kaisar yang sudah ragu-ragu menjadi semakin takut Bahkan dari jauh, mereka merasa putus asa Susimo menghirup udara dalam-dalam dan menatap lautan petir di atasnya dengan tatapan membara Tidak ada rasa takut atau niat untuk mundur di matanya Kultivasi adalah tindakan yang menantang surga sejak awal Tanpa semangat yang gigi, bagaimana seseorang bisa mencapai puncaknya? Bahkan 4 dari 9 kesengsaraan surgawi bukanlah ancaman bagi tubuh utama Marsial Dao Bagi Susimo, hal terpenting saat ini adalah bagaimana tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau akan selamat dari 4 dari 9 kesengsaraan surgawi Ledakan Suara Guntur memekakan telinga dan bahkan para ahli yang menonton dari jauh merasa jantung mereka berdetak kencang Guntur memiliki kekuatan paling benar yang bisa menghancurkan semua kejahatan Saat Guntur terdengar, Susimo memperoleh pemahaman baru tentang keterampilan rahasia domain suara, tunder celapkil Namun, dia sedang menjalani transendensi kesengsaraan sekarang dan tidak punya waktu untuk berpikir Di atas cakrawala, lautan biru mengalir turun dan menenggelamkan tiga tubuh sejati secara instan Lautan biru tidak memelihara air laut, tetapi kesengsaraan kilat yang menyilaukan yang mengancam akan menghancurkan semua kehidupan Petir itu membutakan dan memenuhi dunia Banyak ahli tidak bisa lagi melihat tiga tubuh asli Susimo Tiga tubuh aslinya dilahap oleh gelombang petir Apakah akan berakhir begitu saja? Bahkan tiga tubuh sejati kaisar bela diri tidak dapat bertahan dari empat dari sembilan kesengsaraan surgawi Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melihat semuanya dengan kaget Tiba-tiba, halo ungu meledak dari gelombang petir biru Sesosok muncul dalam cahaya ungu, itu adalah tubuh utama Marsial Dao Kaisar tajam dan dapat dengan jelas melihat bahwa ada empat cincin takdir ungu di belakang tubuh utama Marsial Dao Yang memancarkan aura kuat Di bawah baptisan kesengsaraan surgawi Tubuh utama Marsial Dao menerobos dan memasuki level 4 dari ranah cincin takdir Mengolah cincin takdir keempat Gelombang petir melonjak Di bawah perlindungan empat cincin takdir Tubuh utama Marsial Dao berdiri tegak seperti dewa di antara guntur Mengaung Tiba-tiba Raungan dalam yang penuh dengan otoritas terdengar dari gelombang petir lainnya Dalam gelombang petir biru, tubuh raksasa secara bertahap muncul Warnanya merah tua dan sisiknya terhubung erat dengan api yang menyala di atasnya Itu memiliki sayap di punggungnya Kepala naga dan ekor burung Phoenix dan cakar yang tajam Tubuh sejati naga Phoenix telah berubah menjadi bentuk aslinya Untuk bertahan melawan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi Astaga Gelombang petir melonjak Garis hijau menerobos gelombang dan membumbung ke langit The Green Lotus True Body tidak bisa bertahan melawannya dan melepaskan fenomena blutlinnya Dalam gelombang petir, lotus hijau penciptaan muncul dan bersinar terang saat bermandikan listrik Ledakan Dari empat dari sembilan kesengsaraan surgawi, gelombang petir kedua turun dan bahkan lebih ganas Tubuh besar Dragon Phoenix True Body hampir tenggelam dalam gelombang petir saat dia meraung kesakitan Kidarahnya melonjak dan Raja Iblis yang hidup muncul satu demi satu di sekelilingnya Tubuh sejati naga Phoenix terpaksa melepaskan fenomena garis darahnya juga Itu adalah kartu truth terakhirnya The Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness telah mencapai tahap yang sempurna Dan 12 Raja Iblis telah muncul Tentu saja, tanpa dukungan Dai Yue, 12 Raja Iblis tidak akan mengubah atau merekonstruksi wujudnya Meski begitu, 12 Raja Iblis tidak bisa diremehkan dan mengepung tubuh sejati naga Phoenix Untuk bertahan melawan dampak gelombang petir Terhadap dampak gelombang petir kedua, lotus hijau penciptaan bergoyang keras dan platform lotusnya turun, hampir tenggelam dalam gelombang petir Ledakan Sebelum gelombang petir kedua berakhir, gelombang petir ketiga telah turun Itu bahkan lebih menakutkan dan menggetarkan Bab 1779, kematian teratai hijau Petir itu mengejutkan dan melonjak seperti air pasang, ingin melahap dan menghancurkan semua kehidupan Gelombang petir ketiga turun dan retakan muncul di 12 fenomena Raja Iblis dari tubuh sejati naga Phoenix Mereka sudah diambang kehancuran Situasi di sisi tubuh sejati teratai hijau bahkan lebih berbahaya Fenomena lotus hijau penciptaan tidak bisa lagi bertahan melawannya Di bawah sapuan gelombang petir, daunnya layu dan kelopak teratai jatuh satu demi satu Itu berubah menjadi ketiadaan saat gelombang petir melonjak Ledakan, ledakan Gelombang petir keempat tiba Uff, uff, uff 12 Raja Iblis di sekitar tubuh sejati naga Phoenix menghilang Seketika melawan dampak gelombang petir keempat dan tenggelam di lautan petir biru Di sisi lain, fenomena penciptaan teratai hijau juga menghilang Sosok Suzimo muncul kembali dan menghadapi semburan petir secara langsung Satu dari sembilan kesengsaraan surgawi bukanlah apa-apa bagi dua tubuh sejati Dan mereka bisa bertahan dengan tubuh mereka Namun, ini adalah empat dari sembilan kesengsaraan surgawi Kekuatannya telah meningkat secara eksponensial dan berada pada level yang sama sekali berbeda Ketika dua tubuh sejati terkena gelombang petir keempat dari empat dari sembilan kesengsaraan surgawi Mereka langsung merasakan rasa sakit yang meresap ke dalam tulang mereka Ketika tubuh sejati naga Phoenix berubah menjadi bentuk aslinya, tubuhnya dilindungi oleh sisik keras yang tak terhitung jumlahnya Dia kebal terhadap senjata, air, dan api Namun, darah mulai mengalir dari tubuh sejati naga Phoenix di bawah gelombang petir biru Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari kesusahan kilat melonjak ke tubuh-tubuh sejati naga Phoenix dan menghancurkan kekuatan hidupnya Tubuh sejati teratai hijau berada dalam kondisi yang lebih buruk Dalam hal fisik, tubuh sejati teratai hijau masih lebih lemah dari tubuh sejati naga Phoenix Di bawah sapuan gelombang petir keempat, rambut tubuh sejati teratai hijau acak-acakan dan dagingnya terbelah oleh petir Dia hangus hitam dan darah segar berceceran di mana-mana, tidak diketahui berapa banyak rasa sakit dan kerusakan yang dia alami Untungnya, kemampuan generasi tubuh sejati teratai hijau mengejutkan dan dagingnya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya Beregenerasi dalam kehancuran dan menyembuhkan luka-lukanya dengan liar Ledakan, ledakan Gelombang petir kelima turun Itu bahkan lebih bergejolak, menakutkan, dan mengejutkan Tubuh sejati naga Phoenix hampir tidak bisa berdiri diam dan sisik merah di tubuhnya jatuh satu demi satu di bawah sapuan gelombang petir, berlumuran darah Tanpa perlindungan sisiknya, daging tubuh sejati naga Phoenix benar-benar terkena petir dan hancur karenanya Namun, tubuh sejati naga Phoenix masih mencoba yang terbaik untuk menggertakan giginya dan bertahan Matanya tampak menyala dengan dua api dan tatapannya tegas Ini adalah bencana dan kesempatan Selama dia bisa bertahan, dia akan mendapatkan transformasi dan peningkatan yang luar biasa Hanya di bawah tekanan dari kesengsaraan surgawi yang begitu kuat, dia dapat memiliki fondasi yang lebih baik dan membangun dirinya di dunia atas Tubuh sejati terate hijau ditutupi luka-luka dari kesusahan kilat dan kulitnya terkelupas di tambalan besar seperti kulit kayu yang retak Daging tubuh sejati terate hijau hangus hitam oleh gelombang petir dan asap mengepul Meskipun tubuh sejati terate hijau terluka parah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan atau ketakutan Sebagai gantinya, dia meraung ke langit dan roh esensinya melepaskan kesadaran rohnya dengan kuat di platform lotus penciptaan Platform lotus penciptaan berputar terus-menerus dan melepaskan gumpalan kekuatan hidup yang memelihara daging tubuh sejati terate hijau Surga Jika kesengsaraan petir kelima dari empat dari sembilan kesengsaraan surgawi sudah begitu kuat, kekuatan mengerikan apa yang akan dilepaskan oleh kesengsaraan petir berikutnya? Petik 2 Bahkan satu sambaran petir dari gelombang petir ini dapat mengubah kita menjadi abu, apalagi gelombang petir yang menakutkan itu sendiri Seorang kaisar bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut Dua tubuh kaisar bela diri yang sebenarnya tidak akan bisa bertahan Kaisar lain menghela nafas Banyak ahli, termasuk pendongeng, dapat mengatakan bahwa kaisar bela diri telah mencapai batasnya dan ada empat gelombang kilat lagi di belakang Ledakan Ledakan Seketika, gelombang petir ke enam turun Bang Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati terate hijau dikirim terbang dan ditenggelamkan oleh gelombang petir, menumpahkan banyak darah Dua tubuh yang sebenarnya melayang dalam gelombang petir dan tulang-tulang di tubuh mereka berderak, hampir hancur karenanya The Green Lotus True Body batuk seteguk besar darah dengan ekspresi pucat saat ia menyembuhkan luka-lukanya liar Ledakan Ledakan Gelombang petir ke tujuh tiba Uff Tubuh sejati naga Phoenix bergidik dan memuntahkan seteguk darah Di bawah pengaruh gelombang petir ke tujuh, organ-organnya terluka parah dan kekuatan hidupnya hampir hancur Itu bahkan lebih buruk di sisi tubuh sejati terate hijau Dagingnya tersapu bersih oleh gelombang petir yang menakutkan, hanya menyisakan kerangka berbentuk manusia hijau giok yang masih mengambang Tulang-tulang tubuh sejati terate hijau terbuat dari batang terate hijau di masa lalu dan bersinar dengan cahaya kristal seperti batu giok Dia belum mati Kaisar tercengang Pendongeng memusatkan pandangannya dan melihat bahwa ada roh esensi yang memancarkan cahaya surgawi di kepala hijau giok Di bawah baptisan gelombang petir, itu menjadi semakin kental Kaisar bela diri masih bertahan Ledakan Gelombang petir ke delapan menyapu dan menciptakan gelombang deras Sayap tubuh sejati naga Phoenix patah dan lebih dari setengah tulangnya hancur Dagingnya mulai rontok secara bertahap dalam gelombang petir dan kekuatan hidupnya juga terkuras secara bertahap Dia tidak bisa bertahan melawannya lagi Tubuh sejati terate hijau berada dalam kondisi yang lebih buruk Kerangka terate hijau tersebar oleh gelombang petir dan hanya melayang di sekitar platform terate penciptaan di bawah kendali roh esensi terate hijau Tidak ada kemungkinan kelahiran kembali darah jika tubuh seseorang dihancurkan dalam gelombang petir Semua daging dan darahnya akan dihancurkan oleh gelombang petir Selanjutnya, roh esensi dari dua tubuh sejati tidak dapat diselamatkan dari gelombang petir Tengkorak roh esensi terate hijau sudah dihancurkan oleh gelombang petir, hanya menyisakan platform terate penciptaan yang memancarkan cahaya cemerlang Itu masih melindungi roh esensi dan mencoba yang terbaik untuk bertahan Semua orang memperhatikan dengan ama dan lupa untuk bernapas Ledakan, ledakan Gelombang petir ke sembilan turun Tulang-tulang tubuh sejati naga Phoenix hancur dan organ-organnya pecah Kekuatan hidupnya terkuras dan dia tidak bisa bertahan melawan baptisan gelombang petir ke sembilan sama sekali Astaga Tripod kotak perunggu setinggi 10 kaki terbang keluar dari gelabela tubuh sejati naga Phoenix dan menyambut gelombang petir di langit Ledakan The Bronze Square Tripod bertabrakan dengan gelombang petir dengan ledakan keras Gelombang petir menghilang dan berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari cakrawala dan melingkari tubuh sejati naga Phoenix Mengaum Tubuh sejati naga Phoenix meraung ke langit dan berdiri dari gelombang petir Kekuatan paling menakutkan dari gelombang petir ke sembilan telah ditanggung oleh tripod kotak perunggu dan petir yang tersisa tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi tubuh sejati naga Phoenix Tubuh sejati naga Phoenix disegarkan dan memadatkan kidarahnya sekali lagi Petir yang tak terhitung jumlahnya merobek dunia seperti ribuan naga surgawi yang berputar di sekelilingnya Meskipun tubuh sejati naga Phoenix terlihat menyedihkan, dia berhasil bertahan dengan tripod kotak perunggu Itu berbeda di sisi tubuh sejati teratai hijau Tubuh sejati teratai hijau membuang banyak harta Dharma Harta Dharma lainnya berubah menjadi abu seketika dalam kesusahan kilat Meskipun segel kaisar manusia baik-baik saja, pancarannya tersapu oleh gelombang petir dan tenggelam Harta Dharma itu sama sekali tidak bisa bertahan melawan kesusahan kilat ke-9 Tepat di depan semua orang, tubuh sejati teratai hijau ditenggelamkan oleh gelombang petir ke-9 dan roh esensinya Daging dan tulangnya berubah menjadi abu tanpa mayat yang tersisa Bab 1780, Tanah Hidup Sembilan Surga Hampir semua orang berpikir bahwa tubuh sejati teratai hijau telah mati dalam 4 dari 9 kesengsaraan surgawi Hanya tubuh utama Marsial Dao dan tubuh sejati naga Phoenix yang tahu bahwa tubuh sejati teratai hijau tidak mati Tiga tubuh sejati bisa merasakan satu sama lain Baik tubuh utama Marsial Dao dan tubuh sejati naga Phoenix dapat merasakan bahwa aura tubuh sejati teratai hijau berada dalam gelombang petir yang menyilaukan Namun, bahkan tubuh utama Marsial Dao tidak tahu bagaimana tubuh sejati teratai hijau dapat bertahan dari pembersihan gelombang petir Mem... Tiba-tiba, tubuh utama Marsial Dao berseru dengan lembut Bahkan dengan tripot kotak perunggu, tubuh sejati naga Phoenix hampir mati melawan 4 dari 9 kesengsaraan surgawi Meskipun dia berhasil bertahan, auranya lemah dan dia hampir mati Tapi sekarang, aura tubuh sejati teratai hijau berangsur-angsur meningkat Ada yang tidak beres Saat itu, pendongeng memperhatikan sesuatu yang tidak biasa juga Dia memelototi gelombang petir di kejauhan dan mengerutkan kening Jika tubuh sejati teratai hijau mati, kesusahan kilat seharusnya menghilang Kenapa masih melonjak? Semua orang memfokuskan pandangan mereka juga Dalam gelombang biru yang menyilaukan, cahaya kuning yang aneh terlihat samar-samar Secara bertahap, warna kuning menjadi lebih jelas Mata semua orang melebar Dalam gelombang petir, platform lotus hijau telanjang melayang dengan esens spirit Susimo duduk di atasnya Meskipun platform lotus penciptaan ditenggelamkan oleh 4 dari 9 kesengsaraan surgawi Roh esensi teratai hijau tidak mati Aneh Seorang kaisar berkata dengan suara rendah Bahkan daun lotus hijau penciptaan layu karena dampak gelombang petir dan kelopaknya hancur Hanya menyisakan platform lotus yang rusak Bagaimana itu bisa melindungi roh esensi teratai hijau? Petik 2 Lihat Kaisar lain berkata, sepertinya ada penghalang kuning di sekitar platform lotus penciptaan Seolah-olah pasir kuning menyebar di sekitarnya Cahaya kuning aneh yang dilihat semua orang sebelumnya diterangi oleh pasir kuning Apa itu? Itu bisa bertahan melawan pembaptisan 4 dari 9 kesengsaraan surgawi Petik 2 Kelihatannya sangat biasa, seperti tumpukan tanah Para kaisar memiliki ekspresi bingung Bahkan dengan sepengetahuan mereka, mereka tidak tahu apa itu pasir kuning Pada saat itu, bahkan kesadaran roh dari tubuh utama Marsial Dao tidak dapat menembus penghalang pasir kuning Dalam gelombang kilat 4 dari 9 kesengsaraan surgawi Tubuh sejati teratai hijau mengalami transformasi terbesar Tubuh sejati teratai hijau Suzimo telah lama tumbuh ke puncak kelas 8 Bahkan setelah dia memperoleh banyak kesempatan di kemudian hari Dan memahami kekuatan suci tertinggi seperti laut mendidih cakrawala membakar Tubuh sejati teratai hijau tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos Suzimo juga tidak tahu bagaimana teratai hijau penciptaan harus menerobos dan tumbuh ke kelas 9 Selama proses transendensi kesengsaraan, tubuh sejati teratai hijau dibaptis oleh kesusahan kilat Dan diresapi dengan kiesensi langit dan bumi secara terus menerus Akhirnya, perubahan kualitatif terjadi Kesengsaraan surgawi dan surga dan bumi esensi ki adalah kunci penciptaan teratai hijau yang menembus ke kelas 9 Di bawah baptisan berulang dari kesengsaraan surgawi, daging, tendon, dan tulang tubuh sejati teratai hijau menjadi sempurna dan kental tanpa kotoran Roh esensinya bahkan lebih murni dan lebih cerah Dalam keadaan seperti itu, perpaduan ki surga dan bumi esensi menyebabkan penciptaan teratai hijau berubah dan menerobos ke kelas 9 Penciptaan teratai hijau mencuri ciptaan langit dan bumi Menjelang akhir pertumbuhannya, akan ada banyak aspek misterius pada setiap transformasi Saat itu, teratai hijau penciptaan kelas 7 memungkinkan Suzimo untuk melepaskan seni Dharma secara terus menerus Teratai hijau penciptaan kelas 8 mengandung banyak kekuatan surgawi Di kelas 9, lotus hijau penciptaan melahirkan harta paling berharga dari alam semesta, tanah kuning biasa yang dilihat semua orang Setelah penciptaan teratai hijau tumbuh ke kelas 9, proesensi teratai hijau Suzimo memperoleh ingatan yang tidak lengkap juga Banyak ras kuno memiliki ingatan warisan Lotus hijau penciptaan adalah satu-satunya dari jenisnya di dunia dan itu normal untuk memiliki kenangan warisan Memori warisan ini mencatat asal-usul tanah kuning Tanah kuning itu bukan benda biasa Itu disebut tanah hidup sembilan surga dan merupakan asal mula bumi Itu sangat misterius dan memiliki pertahanan yang tak tertandingi, lahir dari keos Sebagian dari tanah hidup berevolusi menjadi sembilan surga Sementara bagian lainnya melahirkan lotus hijau penciptaan Meskipun tanah hidup sembilan surga hanya segelintir kecil Itu bisa berkembang dengan cepat dan berubah tanpa henti Itu fleksibel, stabil, dan kebal Tentu saja, bagian dari ingatan warisan itu tidak lengkap Untuk mengetahui kegunaan misterius dari tanah hidup sembilan surga, Su Zemo harus mencobanya sendiri Sekarang tubuh sejati teratai hijau telah tumbuh menjadi kelas sembilan dan memperoleh harta karun tertinggi ini Ia segera berubah dan menyelimuti sekeliling platform teratai penciptaan, melindungi roh esensi Su Zemo di dalamnya Meskipun gelombang petir di luar melonjak, itu diblokir oleh tanah hidup sembilan surga Di dalam tanah hidup sembilan surga, platform teratai penciptaan yang awalnya kosong mulai memancarkan vitalitas Ada 81 lubang lotus di tengah platform lotus Lubang teratai memuntahkan sinar cahaya hijau yang memenuhi langit dan mengusir gelombang petir di sekitarnya dengan cara yang berbeda Sesaat kemudian, gelombang petir secara bertahap meredah Awan petir di langit berangsur-angsur menyebar juga Langit di atas laut timur menyala sekali lagi Tekanan tumpul dan gemetar menghilang juga dan langit biru di atas cakrawala muncul kembali Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras menghela nafas lega ketika mereka melihat itu Sudah berakhir Transcendensi kesengsaraan Kaisar Beladiri menarik 4 dari 9 kesengsaraan surgawi dan ada total 36 kesengsaraan petir Adegan ini pasti akan tercatat dalam sejarah Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lotus hijau penciptaan tumbuh sekali lagi dari tanah hidup sembilan surga Daun teratai adalah kristal dan kelopak teratai raksasa mekar satu demi satu, berkilauan dengan cahaya Akhirnya, lotus hijau penciptaan menghilang dan sosok susi memuncul Mengenakan jubah hijau, rambut hitamnya menutupi bahunya dan dia memiliki fitur yang halus Auranya sudah berubah tak terduga Awalnya, daging tubuh sejati teratai hijau grade 8 tidak dapat dibandingkan dengan tubuh sejati naga phoenix Di antara tiga tubuh sejati, tubuh sejati teratai hijau juga lebih lemah dalam pertempuran Tapi sekarang tubuh sejati teratai hijau telah berubah menjadi kelas sembilan Kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari tubuh sejati naga phoenix Tentu saja, keuntungan terbesar bagi tubuh sejati teratai hijau setelah tumbuh ke kelas sembilan masih merupakan tanah hidup sembilan surga Di sisi lain, tubuh sejati naga phoenix mengandalkan tripod kotak perunggu untuk bertahan hidup Tubuhnya terluka parah dan esenskinya terluka parah saat dia mencoba yang terbaik untuk pulih Transcendensi tribulasi tubuh utama marsial dao adalah yang paling damai dan halus Bahkan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi terakhir tidak menimbulkan banyak ancaman bagi tubuh utama marsial dao Saat itu, tiga sinar putih susu turun dari cakrawala Memancarkan kekuatan aneh yang menyelimuti tiga tubuh sejati suzimo Semua orang menyaksikan dengan kaget dengan tatapan tetap Sinar cahaya putih susu memancarkan kekuatan hidup yang kuat yang melonjak ke tubuh sejati naga phoenix Cedera tubuh sejati naga phoenix sembuh dengan kecepatan yang terlihat Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, tubuh sejati naga phoenix pulih sepenuhnya Pada saat yang sama, tiga sinar cahaya putih susu memiliki kekuatan hisap yang kuat Dan ingin melayang ke udara dengan tiga tubuh asli dan naik Tiga sinar cahaya tampaknya menjadi bagian yang menghubungkan dunia atas dan bawah Tubuh sejati naga phoenix dan tubuh sejati trate hijau tidak bertahan Melawan kekuatan itu dan mengendurkan tubuh mereka Mereka mengikuti gaya hisap dan naik perlahan ke udara Di bawah tatapan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras Terbang menuju dunia atas yang tidak diketahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih.